Mantan Wakapolri, Komjenpol Purnawirawan Oe Groseno menyayangkan sikap Ibtu Rudiana yang mudah percaya keterangan Aeb dan Dede. Pasalnya, informasi yang diberikan Aeb dan Dede hingga kini masih diragukan banyak pihak. Bahkan Dede mengaku telah memberikan keterangan palsu dan diarahkan Rudiana saat menjalani pemeriksaan. Kalau Pak Rudiana diberikan keterangan oleh Aeb dan Dede, sayang polisi kok dibohongi oleh masyarakat, anak kecil ini, Ujar Oe Groseno, pada Jumat, 2 Juli 2024. Jenderal Bintang 3 itu menyebut seharusnya Ibtu Rudiana tak asal percaya dengan keterangan kedua saksi tersebut. Sebab kesaksian Aeb dan Dede diragukan banyak pihak karena dipenuhi kejanggalan. Hingga kini posisi Ibtu Rudiana di kasus Vina Kian terpojok. Bahkan setelah kemunculannya saat konferensi pers, ayah Eki itu semakin disorot. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana muncul dalam konferensi pers bersama Hotman Paris beberapa waktu lalu. Hotman lalu mengungkap fakta dibalik kemunculan Rudiana bersama tim kuasa hukumnya, pada Selasa, 30 Juli 2024. Hotman Paris mengaku kala itu niatnya, hanya ingin kompres dengan keluarga Vina. Namun Ibtu Rudiana menghubungi asistennya dan memohon agar bisa ikut tampil. Hotman pun membantah jika dirinya kini berada di pihak Rudiana. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.